Halo Cumi Cumi, ketemu lagi sama Telmoidoteli Hari ini gue mau kasih kalian resep Zupa di Cipolle Artinya sup bawang Cara membuatnya itu gampang banget Karena kalian cuma butuh kaldu sayuran atau kaldu daging Lalu dicampur dengan adonan bawang yang udah ditumis dengan butter Dengan mentega Jadi pokoknya itu gampang banget Yang penting kalian jangan sampai gosong bawangnya Jadi harus sering-sering diaduk, diaduk, diaduk Dan itu bakal jadi comfort foodnya orang sini Resep asli adalah resep dari Perancis sebenarnya Tapi banyak juga orang Itali yang suka pake resep ini Jadi ini juga salah satu sup kesukaan keluarga gue Jadi kalian mesti coba juga, oke? Bahan pertama kita coba dulu bikin kaldu sayuran atau kaldu daging Dan untuk kali ini gue pake kaldu dari tulang sapi Jadi hanya membutuhkan wortel, seledri, dan tulang sapi yang sudah dibelansir ya Sama lix atau daun bawang yang besar itu Lalu kita juga membutuhkan 3 bawang putih segar dan 3 bawang putih yang digoreng Kita masukkan bawang putihnya Lalu masukkan daun bawang Wortel Seledri, 1 batang yang sudah dipotong-potong Dan 2 bawang merah Lalu masukkan bawang putih yang sudah digoreng Terakhir kita masukkan tulang sapinya Masukkan sedikit black pepper atau merica putih juga boleh Dan sedikit garam Lalu kita masak presto kira-kira 1,5 jam ya Lalu kita siapkan bawang yang warna putih dan bentuknya gepeng seperti ini Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa Bisa pakai bawang bombay Karena jenis bawang moretane ini Hasilnya akan jadi lebih wangi Siapkan butternya untuk ditumis Kita panaskan dulu Sementara itu sambil kita potong-potong bawangnya Bagi kalian yang mirisnya satu-satu pakai pesok Dan supaya nggak nangis bombay Kalian bisa pakai lilin di sebelahnya Karena panas dari api ini akan menarik senyawa Sehingga tidak mengenai mata kalian Setelah semua butter melelet dengan api kecil Lalu masukkan semua irisan bawang ke dalam wajan Dari awal harus kita sudah aduk-aduk sampai rata dengan api sedang Jangan lupa tambahkan garam kecukupnya Lalu kita aduk-aduk terus Sampai bawangnya menjadi warna coklat Tapi tidak gosong ya Sementara itu kita siapkan tepung serba guna Yang harus kita sangrai Sangrai sampai kira-kira tepungnya matang ya Nah jika bawangnya sudah matang seperti ini Warnanya coklat tapi nggak gosong Dan sudah mengkaramelisasi Kita tuang tepung tadi yang sudah disangrai Lalu kita aduk-aduk sampai rata Lalu kita menggunakan anggur putih Sekitar 100 ml Dan jika kalian nggak punya Kalian bisa pakai sake Kita aduk-aduk terus Sampai anggur putihnya itu menguap alkoholnya Dan kita masukkan Dua daun salam Yang tidak begitu besar ya Sedang aja Dan sedikit daun thyme Tidak perlu terlalu banyak daun thyme-nya Supaya nanti aromanya tidak terlalu menonjol di bawang Lalu masukkan kaldu daging Yang sudah dipresto Lalu aduk-aduk lagi sampai merata Dan jangan sampai bergerindel Bisa kalian gunakan whisker Supaya lebih rata Jangan lupa tambahkan sedikit merica Dan garam Kita masak terus sampai sekitar 20 atau 25 menit Dengan api yang sedang Sambil diaduk-aduk terus ya Sambil menunggu matang Kita bisa parut keju Disini gue pakai keju emmental Kalian bisa juga pakai keju cheddar Atau keju lainnya yang bisa melelaki Siapkan juga beberapa potongan Dari roti baguette Atau roti tawar juga bisa ya Lalu potongan roti tersebut Akan kita panggang Sampai agak-agak kira mengering Dan bagian atasnya Kita beri sedikit butter Tipis-tipis aja seperti ini Siapkan subawang tadi yang sudah matang Untuk kita panggang lagi Bersama dengan potongan roti tadi ya Ini kebetulan Wajannya bisa dilepas Pegangannya Atau bisa juga kalian Tuang dulu ke mangkok keramik Atau ke Pyrex Jadi biar lebih aman Kita tata Rotinya di atas sup Dan terakhir kita beri Taburan keju yang sudah kita parut tadi Dan kita panggang Panggangnya sampai kira-kira Kalau gue suka yang cukup meleleh aja ya Kalau kalian lebih suka sampai kejunya kecoklatan juga gak apa-apa Tapi kalau gue lebih suka yang cukup meleleh aja Nah ini dia Sudah jadi sup bawangnya So yummy kan Meleleh-meleleh gitu Nah saatnya kita cobain ini Supnya Wangi Wangi banget Wangi bawang Bukan wangi ketek Pokoknya bingung kita coba Marki chop Hmm Burih Ada manisnya dari bawangnya itu Gak terlalu berasa Timenya Gak terlalu berasa Apa namanya Daun salamnya Rambut Hmm Enak Biasanya buat makan malam ya Lupa karena Sekarang lagi musim Yang gugur Itu dingin banget Dan angin Boleh siap Lupa di cipol ya Ingat Waktimo Gimana Kalian udah coba Udah liat Resepnya Jadi Jangan sampai Dilewatan ya Pokoknya nih Enak banget Endang Bambang Gulindang Resep dari Davide Zambeli Oke Oke Coba ya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Teman-teman Kalian juga Karena Pasti Bakalan endang Oke Da Ciao cuti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax